Hingga minggu sore, warga di Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, mulai membersihkan sisa lumpur pasca rumah mereka direndam banjir sejak Jumat kemarin. Pembersihan dilakukan dengan alat seadanya, meskipun sisa lumpur masih ada yang menumpuk di jalan. Warga mengaku banjir yang merendam rumah mereka mulai surut pada Jumat malam. Meski demikian, warga masih merasa khawatir dengan banjir susulan. Pasalnya cuaca di Gorontalo hingga Sabtu sore masih mendung. Kepala Seksi Pencegahan BPBD Provinsi Gorontalo, Muhammad Rizal Tohopi mengatakan, cuaca saat ini di Gorontalo masih berstatus awas. Warga yang berada di 4 Kelurahan di Kecamatan Kota Timur diminta untuk tetap waspada dan segera mempersiapkan diri untuk mengungsi jika Sungai Boneh kembali meluap. Sampai dengan saat ini statusnya masih awas. Jadi, karena kondisi juga di Pinogu, kemudian di Bonebolango itu masih hujan, dengan ketinggian air itu masih di atas 2 meter, maka diharapkan kepada masyarakat yang berada di 4 Kelurahan, Kelurahan Bugis, Tendah, Padebo Olo dan Ipilo itu untuk tetap waspada dan berhati-hati. Siap-siap jika sewaktu-waktu nantinya akan meluap air yang dari sana, maka mereka sudah bisa segera melakukan pengungsian. Dari data BPBD Provinsi Gorontalo, sebanyak 13.244 jiwa yang terdampak banjir di Kota Gorontalo. 1.520 diantaranya mengungsi di sejumlah tempat yang disiapkan oleh petugas.